Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel WR Putri teman-teman Di video sebelumnya ada teman menanyakan Bagaimana mengatasi mesin cukur gendong mati mendadak Sekarang saya jelaskan teman-teman Cara menanggulangi mesin yang mati mendadak ada 3 faktor teman-teman Satu di kabilator teman-teman Kaburator Nah ini dengan kemungkinan bensin yang dari tanki ini Ada pasir atau ada rumput potongan-potongan rumput kecil Masuk ke kabilator Yaitu tidak bisa keluar dari jarum Sudah ada di video sebelumnya Ada di video sebelumnya Linknya tak taruh di bawah itu Caranya kabilator ini harus dibersihkan ini dibokar Seperti video yang sudah bikin saya Yang bikin sebelumnya ini Nah itu dibersih Itu ada jarum di dalamnya itu sudah saya terangkan disana Dibersih itu Karena pasti mampet di jarum itu Di jarum bensin itu yang dari selang ini Nah gitu teman-teman Kalau ini sudah bersih Masih belum hidup Itu faktor yang kedua Yang kedua teman-teman Ini Nah ini busi Businya teman-teman Ini harus dibersihin Ini Ini dibuka Dibuka carikan kunci busi Dibuka dibersihin Ini Busi ini Gitu Kalau ini sudah dibersihin Masih tidak mau hidup Ada lagi faktornya yang ketiga Faktor yang ketiga Atau yang terakhir Dari ini teman-teman Ini Ini berarti sudah rusak Minta diganti Dicopot ini Kabelnya ini Nah ini Dengan sambungan ini Nah ini Kalau tidak dicopot Mesin dalam keadaan hidup Nyukur sedang enak-enaknya Mesin akan mati teman-teman Lebih baiknya copot Copot dah ini Kalau masih memakai ini Setop kontak ini Temu kontak merah ini Mesin tetap hidup Bagus mesin hidup Nggak mati Nggak bagaimana sudah Sudah bagus mesinnya dah Begitu teman-teman Alangkah baiknya teman-teman Kalau memang ini bisa Diganti Stop kontak ini Kalau tidak Bisa diganti Untuk sementara Copot ini Kayak saya ini Nggak ada masalah teman-teman Malahan mesin itu Tambah Jreng Tambah gereng Nggak mati-mati sudah Gitu Ini gendala yang terakhir ini Ini saya langsung jawab Teman-teman ya Sebelum ada yang tanya Pasti ada yang tanya ini Kalau ini dicopot Kan nggak bisa matikan Nanti mematikan Dari sana teman-teman Alternatifnya Untuk mematikan mesin Karena disana Diputus Maka mematikan mesin Dari sini Dan jangan lupa teman-teman Jangan begini Naik terus Ini harus ditutup lagi Biar tidak banjir Turunkan lagi ini Habis matikan Turunkan lagi Biar nggak banjir Kabilator ini Begitu teman-teman Oh iya teman-teman Ada satu lagi pertanyaan Dari teman-teman Berapa campurannya Bensin satu tanki ini Satu tanki ini Kurang lebih satu liter Ini teman Gitu Ini satu liter Paling lebihnya sedikit Nggak sampai setengah liter Lebihnya ini Dan dia tanya Berapa campurannya Dalam satu liter Saya teman-teman Nggak pernah Anu Apa Nggak pernah ngukur Pake Milian Yang seperti di Ada takaran itu Saya hanya takarannya Pake ini teman-teman Pake tutupnya Tutup oli ini Nah ini Pake tutupnya ini Dalam satu tanki ini Saya pake oli Setutupnya ini Dalam satu tanki ini Olinya Satu tutup ini aja Cukup Nah ini Kalau punyaan saya Ini ada sarangannya Teman Nah ini Jadi langsung ada sarangannya Oli Setelah penuh oli Nah segini Ukurannya segini Satu liter Saya ambilkan oli Setutupnya ini Dituang ke sini Begitu teman-teman Oke Yang bertanya Sudah saya jawab Berapa campurannya Satu liter ini Olinya seberapa Ya segini Ini Tutup oli ini Itu Jelas Tuang ke sini Satu tanki ini Campurannya Hanya segini Kalau campurannya Lebih teman-teman Maka Mesin Anda Akan Membasai busi Sering Macet Jadinya Mesin Anda Itu Sekian saja Oke Itu saja Yang saya bisa jawab Tiga faktor Mesin ini Mengapa Bisa mati Mendadak Begitu teman-teman Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Share teman-teman Ya Selamat jumpa Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih.